Pemirsa Wakil Bupati Pelitar Rahmat Santoso bersama Kapolres Pelitar AKBP Leonard M. Sinambela tadi malah memantau secara langsung pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat COVID-19. Dengan didampingi asisten 1 Pemkap Pelitar Diki Cobandono, orang nomor 2 di Kabupaten Pelitar bersama Kapolres Pelitar ini mendatangi posko PPKM Darurat serta memantau penyekatan dan penutupan ruas jalan di depan kantor Pemkap Pelitar Dikani Goro. Hal tersebut dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Menurut Rahmat Santoso, penyekatan serta penutupan ruas jalan dilakukan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pasalnya saat ini kasus COVID-19 sedang meningkat sehingga diperlukan pembatasan mobilisasi. Ya kita menjalankan PPKM Darurat ini sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Luhut dan provinsi juga Kabupaten juga mengeluarkan surat edaran bupati. Jadi untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan PPKM Darurat. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Nah melalui PPKM Darurat ini kita diingatkan lagi untuk lebih kencang istilahnya, lebih menguatkan lagi kepatuhan protokol kesehatan. Dan yang paling intinya adalah pembatasan mobilitas masyarakat. Yang memang sebelum PPKM Darurat berlaku, kondisinya kan seperti biasa ya. Sekarang udah betul-betul kita harus tegakkan pelaksanaan dari PPKM Darurat ini. Lebih lanjut, Wabub Rahmat Santoso meminta kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Blitar agar mendukung penuh pelaksanaan PPKM Darurat. Dan kepatuhan masyarakat merupakan modal utama untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Blitar, Mohamad Asrofi, melaporkan.